Jangan lupa, jangan lupa, sabar Ma, ini siapa ma? Kalau papa lagi kerja, mama begini ya? Udah pokoknya aku sumpah, gak ngapa-ngapain sama dia Kita gak tahu ngapain tuh Eh, eh, mama, ah selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masyarakat menikmati tapi saya tahu, ngerasain dia udah ngomong kayak gitu sahabat tapi kalau satu saya mampu gunung-gunung segala macem masalah energi, aura, apa jangan-jangan ini, itu dipelet nih sahabat sama si cowok songang ya sahabat bukan menolak, tapi aura saya, energi saya ilmu saya yang menolak karena kalian tuh bertiga lebih kuat tapi kalau satu-satu oke coba kalau misalkan kalau ini bertolak belakang saya tidur aja kali mas oh gitu ya jadi bagaimana, kamu ini bilang kalau kita bertiga kamu kalah kalau satu-satu dan kamu merasa sanggup iya, kalau satu-satu aja sanggup lebih kuat ini, kalau bertiga saya gak bakalan kuat baik, kamu merasa diri kamu sakti, iya kamu merasa diri kamu berilmu, iya saya tidak merasa sakti dan saya tidak memiliki ilmu tapi saya hanya punya doa yang diajarkan oleh guru-guru saya di dalam perdomaan islam saya yang saya ajarkan ini semuanya di jalan syariat islam iya, emang diri anda itu memang tidak berilmu tapi aura anda dan ilmu anda itu bertentangan sama saya makanya saya ngomong kayak gitu karena ilmu saya udah ngerasain sekarang kita buktikan sekarang kita buktikan siapa yang benar-benar sakti dan siapa yang benar-benar berilmu saya sekali lagi mengatakan saya tidak sakti dan saya tidak berilmu tapi kamu mengatakan diri kamu adalah sakti dan juga berilmu saya akan bacakan doa rukiah eh, apa-apaan nih kenapa? kenapa harus ada rukiah? kita kan cuma hanya doa kita berantem berantem pakai ilmu bukan harus rukiah-rukiah gak ada rukiah-rukiahan dengan berantem yaudah saya hanya mendoakan saja supaya sehat dari tadi saya juga gak ngajakkan berantem tapi si mas-mas ini dia menantang saya saya hanya mendoakan kamu saja saya hanya mendoakan kamu saja eh, gak usah berdoakan gak gitu mas gak usah kamu merasa diri kamu sakti ya iya sakti tapi saya gak adalah sakti gak ada rukiah-rukiahan kenapa? kita aldo ilmu ngapain harus dengan alu ilmu? kan saya tidak merasa gak ada rukiah-rukiahan ngapain Pak Ustaz di rukiah-rukiah orang kita gak ada apa-apa kok iya kan gak ada apa-apa kan iya kalau yang tidak ada apa-apa saya rukiah eh, eh, eh gini gini kalau memang kamu tidak melakukan kesalahan atau tidak mempunyai yang negatif-negatif pasti di rukiah mau iya iya memang saya gak ngelakuin apa-apa kesini saya cuma pesen barang kamu hanya menantang awal? eh, bukan menantang tapi aura anda dengan aura saya itu bertentangan coba apa yang menjadikan tentangan apa? iya ilmu-ilmu kalian kalian memang ngomong gak ada ilmu ya kan? tapi ilmu saya ngerasai gak perlu pakai ilmu yang sakti mah gak ada yang sakti sakti mah saudara saya sakti bukan masalah saudara-saudara sakti tapi ilmu saya itu gini 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 kalau rasanya dua panas banget kalau bertiga gini saya gak perlu kalau satu-satu bentar kalau satu-satu ya eh, eh, kalian kenapa? kenapa? dia sendiri loh kalian satu, dua, tiga, empat banyak banget loh kita gak main fisik bener kita gak main fisik gimana gak main fisik kaya gitu rame-rame kenapa sih mbelain dia terus? ya gak apa-apa ya gak apa-apa ya gak apa-apa kok gak apa-apa ya gak apa-apa eh, dia mah dia pelanggan dia pelanggan setia saya ya kenapa terus mbelainya? ya gak apa-apa ya pelanggan mah lho kalau penjual kehilangan pelanggan dia bakalan rugi iya betul iya, tapi dari tadi dimintain bukti gak bisa hubungan ada hubungan apa ini? saya gak ada hubungan apa-apa pelanggan sama saya penjual barang udah udah dijelaskan ya saya minta buktinya dulu mana dari tadi bapak aja anda ambil segal niat sekarang mungkin aja ya supaya kita tidak dibilang meroyok ya dan tidak banyakan silahkan ditubik siap siap man saya akan maksa kamu untuk mendoakan kamu jangan mundur-mundur jangan mundur-mundur macu kenapa kamu mundur? anda mau apa? kenapa? kan bisa jarak jauh gak pernah harus jarak deket oh gitu iyalah kalau jarak deket itu berantem tapi kalau jarak jauh beda lagi ceritanya saya mundur saya mundur ayo saya mundur ayo maju ayo maju dikit maju dikit udah udah mendingan kamu pulang disana pulang pulang puluhan besok saya hubungin lagi kamu ibu ibu ih kamu nekat juga pulang sana ibu tolong terima kasih saya berhati-tik berhati-tik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba, coba, buktikan dulu dulu Jangan meludin cecah ya Buktikan lagi bang, kamu punya sakti Banyak sakti yang terus buktikan Gue lupa, gue enggak bawa jimat yang berdua Enggak bawa jimatnya, lupa Pengen nyobai ilmu krik-kipik udah lama gitu Coba, adik, silahkan Kik-kik Enggak ilmu, anjar enggak? Enggak ilmu? Kita dukun Ilmu krik-kipik kita tuh Itu ilmu antuh Dengan banyak gaya makanya Mana ajian lu? Yang katanya lu udah mengelilingi Semua gunung Mana? Gunung mana ini? Saya tadi dulu bilang Jimat saya ketinggalan Asyik Makanya saya enggak kuat Jadi kalau jimatnya bawa kamu menang? Menang lah Kata siapa? Menangis Eh, saya sendiri Menangis Saya udah pernah coba Kamu siapa? Eh, seperti kamu sih Enggak apaan Enggak apaan Enggak apaan Pulang Kita tuh enggak ada apa-apaan Pulang Enggak ada percaya bang sih Tapi kamu itu dikirimkan sebuah angin Kedalam diri Emang saya udah bosen sama suami saya Saya udah bosen Dari awal saya bilang Pak Ustadz kalau bisa Pak Ustadz talak saya sama suami saya Tolong talak saya sekarang juga Kalau bisa talak 3 Jadi saya enggak bisa kembali lagi sama suami saya Saya udah bosen Gini Stifat Coba Stifat Tensalah Saya pokoknya udah enggak mau sama suami saya Gimana caranya saya enggak mau sama suami saya Gimana caranya saya enggak mau sama suami saya Kapaan sih ya Gitu 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 Iba ngomong bosen-bosen terus Tapi enggak harus bawa lagi-lagi Tapi saya udah bosen Bosen Saya udah kesepian terus sama suami saya Ditinggal kerja Ditinggal kerja Saya nyari Cari tempat curhatan yang lain dong Oh Enggak boleh Oke Enggak boleh Cuma curhat doang Chattingan doang Enggak boleh Saya potong ibu Ibu Bosan Kesepian Dan mencari tempat curhat Jadi dia tadi bukan pelanggan ibu Tapi melainkan tempat curhat ibu Ya sekalian Kan take and give Ayo Dia menguntungkan Menguntungkan Gini ibu Feedback yang ada ya Posisi ibu itu masih Sah Istri dari Eh Bentar Eh Karena aku bilang Udah 20 tahun 20 tahun saya menikah Tapi gak harus Dengan membawa laki-laki lain Kedalam rumah sini ibu Ya saya udah bosen Tapi baru seperti itu Saya udah gak mau sama suami saya Tapi kalian Mau nyatuin saya lagi Mau nyatuin saya lagi Orang saya udah gak mau Saya gak mau Pokoknya saya gak mau Gak mau Dan saya gak ada hubungan apa-apa sama dia Sesuai pelanggan aja Tempat curhat Tempat curhat Tempat curhat sekalian Apa lagi Peranggan Apa lagi Enggak ada lagi Tempat curhat Tempat curhat Temen kesepian Tempat ngobrol Temen kesepian Keceplosan akhirnya Temen kesepian Oke Ya tapi saya gak ada apa-apa sama dia Tempat curhat Tempat curhat sama suami saya udah gak nyambung Kalo ibu berduaan yang bukan mahrumnya Yang ketiganya itu adalah setan Yang harus pahami dan tau itu Ya Kecuali sama bapak berduaan yang memang itu halal Saya udah gak mau Bu Gak harus kayak gitu juga sih bu Maksudnya gak mau Bilang gak mau itu Tapi dibicarakan dengan baik-baik itu bisa kok Ya udah gak bisa Pokoknya udah gak bisa Titik pokoknya gak bisa Mau saya di Mau diobatin Kayak mau dirukiah Kayak mau dibawa kemana Kayak mau dijampe-jampe segala macem Gak mau segala dukun Saya udah gak mau Pokoknya Saya udah gak mau balik lagi sama suami saya Saya udah gak demen sama dia Pokoknya saya mau pergi dari hidup dia Gimana caranya Bodoh mama... Ata hita 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 itu Gak ada hubungan apa-apa Sumpah demi Allah Gak ada hubungan apa-apa Yang lu bos Pokoknya bilang sumpah Gak ada apa-apa sama dia Udah ya yang penting intinya saya pengen pisah sama kamu ibu ngomong-ngomong sumpahmu pokoknya enggak mau ngomong lagi sama kamu pokoknya enggak mau jujur saya enggak mau saya enggak mau udah pokoknya oke mendingan pausat pulang deh Oh kesini lagi kesini lagi bolak balik lagi kesini lagi gini Pak mohon maaf ya yang penting kita udah tahu semuanya bahwa dia adalah teman-teman ibunya tapi gini Pak kita balikkan lagi kepada bapak Ahmad karena ini kan yang sebagai kepala keluarga dengan perilaku Bu Yasi ini terus-terus ingin bercerai-bercerai ingin ditalak-ingin itu kita balikkan laguannya yang kepada bapaknya karena bapak yang menjalani disini kita sebagai penengah atau sebagai penasehat gitu ya kita balikkan lagi untuk bapak antara bapak pilihnya gimana itu hak bapak yang penting semoga dengan pilihan bapak ini tidak terbaik pokoknya sudah jijik sama suami saya oke 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 pulang deh pulang 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 bahwa si lelaki tadi disuruh kesini lagi sama si ibu besok kita balik lagi kesini setuju jangan sahabat ya takutnya lagi ngapain sih bawa mereka lagi bawa mereka lagi ribet banget balik kesini lagi balik kesini gimana sahabat ya kita besok kita bakal balik lagi deh sahabat kok kayak begini soalnya dia mau bawa cowok lain lagi ya deneh iya kayaknya mau bawa cowok yang kedua disini jadi jadi si cowoknya itu bukan beli kamu beli bukan barang tapi dia di temen curhat dia temen kesepian gitu temen kesepian begini ya gimana ini perlu saya tugaskan kita pulang bukan berarti kita yang memang itu kalah dan juga meninggalkan suatu permasalahan yang belum beres ya benar karena ini kan kita harus juga ingat ya ingat-ingat bahwa ini adalah urusan rumah tangga betul rumah tangga kita ini hanya menjadi penengah kita sehat ya supaya besok ya besok ya bersama busnya Insyaallah ya akan menemukan titik terang dan juga jawaban agar ibu Yesi ibu Yesi ini benar-benar membalik kita amin 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 dan juga kita akan paksakan itu ibu Yesi untuk minum madu karena dia belum pernah sekali minum madu benar itu siapa tahu dengan wasilah madu Insyaallah dia dapat hidayah amin saja doana ya Allah ya Allah ya Allah besok juga katanya cowoknya suruh balik lagi seikat sekali tadi saya minta komentar juga ke sahabat terus kata sahabat ini balik lagi aja ya oh gitu ya oke sip ya mudah-mudahan besok mendoanya sobat besok busnya Insyaallah bisa kesini karena hari ini busnya nggak bisa ikut kesini ada urusan yang lain mengadam ya oke sahabat kami pamit undur diri mohon maaf bila ada salah dari kami karena salah datangnya pada manusia benar hanya di Allah s.w.t akhirnya dari kami wabarakatuh kuala hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh betapa nabi cintanya kepada yatim pihatu ayuhal hazzurun tatkala kalian memberikan satu perhatian kepada anak-anak yatim maka sesungguhnya kalian telah memperhatikan apa yang diperhatikan oleh nabi muhammad s.w.t jika kalian mendapatkan perhatian dari nabi muhammad s.w.t sudah pasti Allah akan memperhatikan kita nabi yang selalu selalu mengatakan tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati nabi kecuali umat nabi muhammad s.w.t wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wa shulillah sa'anakum sa'anakum wa li du'at wa rujanakum wa fi amri wa shulillahum wa shudu do'at ma'kum lillah wa shudu do'at ma'kum lillah wa shudu do'at ma'kum lillah